Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan, ini adalah bagian dari event yang disenggelakan oleh Sains Lewis Jazz Club, di mana sebelumnya mereka melaksanakan Jazz 960, dan ini adalah Sains Lewis Rapid and Bleach. Dan pada permainan ini, Girika Sparoff tidak lagi ikut teman-teman. Dan pemain yang ikut di dalam turnamen ini, Manus Carlsen, Ian Nepomniachi, Wesley Soe, Levon Aronian, Tentala Hari Krishna, Hikaru Nakamura, Jeffrey Siong, Alexander Grishuk, Leiner Dominic Perez, dan Ali Reja Virauja. Dan di kesempatan ini, pada ronde pertama saya memilih permainan antara Hikaru Nakamura menghadapi Manus Carlsen. Penasaran bagaimana permainannya tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Nakamura sebagai putih memulai langkah dengan pion ke-4, pion ke-6. Manus Carlsen memilih pertahanan karukan. Pion ke-4, di-5. Pion ke-5, gajah ke-5. Yaitu dengan mengaktifkan pion ke depan, sehingga di sini gajah sudah aktif. Pion ke-4, ini adalah jebakan, dimana apabila pion langsung aktif sesuai rencana, maka gajah bisa terjebak. Oke, oleh karena itulah, pion ke-5 langsung menghentikan pion dan juga membuka akses gajah untuk mengamankan diri, gajah ke-d3. Langsung menukarkan gajah, diterima Manus Carlsen. Menteri memakan pion ke-6. Kita lihat memperkuat struktur pion dan mengaktifkan gajah ke depan. Gajah ke-5, dengan jelas mengancam menteri, maka menteri ke-5 sekal. Kuda menutup ke-d2, menteri ke-6. Langsung menawarkan pertukaran menteri. Pion ke-4, tidak menerima dan juga menawarkan pertukaran pion. Kuda ke-7. Bermanuver ke petak yang lebih aktif. Kuda ke-f3. Dengan persiapan rok ade pendek, kuda ke-5. Rok ade pendek, kuda ke-d7. Bermanuver dan juga memberikan tekanan yang lebih terhadap pion ke depan. B3, memperkuat pion. Gajah ke-b4. Langsung mengancam kuda dengan juga persiapan rok ade. Benteng ke-d1, melindungi kuda. Kuda ke-b6. Kita lihat sesuari encana sebelumnya, memberi tekanan yang lebih terhadap pion, sehingga benteng ke-d1, melindungi pion. Kita melanjutkan dengan rok ade. Kuda ke-f1. Untuk bermanuver ke petak yang lebih aktif, Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion ke-5. Kita lihat sama-sama menguasai petak pusat dan juga tentunya menukarkan pion. Nakamura melanjutkan dengan pion D memukul pion C, dan juga mengancam kuda sehingga pion memukul pion, mengancam menteri. Menteri ke-b1, gajah memukul pion. B4, mengancam gajah, gajah ke-7, menawarkan pertukaran gajah. Dan disini kuda ke-g3, langsung menukarkan pertukaran kuda. Kuda memukul kuda. Pion memakan. Kita lihat disini pion akan murah jadi bertumpuk. Dan Magnus Carlsen melanjutkan langkah terbaik benteng ke-8. Melindungi gajah. Apabila teman-teman di posisi ini, gajah langsung memukul gajah. Ini cukup berbahaya. Dimana tentunya pion tidak memukul gajah, tetapi kuda. Ancaman sekakmat. G6 tentunya langkah logis. Maka kuda memukul pion, mengancam benteng. Pion memakan, maka menteri memakan pion sekak. Raja ke-H8, menteri memukul pion sekak. Raja ke-G7, maka benteng ke-D4. Akan bermaneuver, dan ancaman sekakmat dapat dihentikan ke depan. Untuk itulah di posisi ini. Magnus Carlsen melanjutkan dengan benteng ke-8. Untuk jelas melindungi gajah. Dan nakamura melanjutkan gajah memukul gajah. Benteng memakan. Kuda ke-G5. Ancaman sekakmat, pion menutup. Sehingga kuda tidak dapat memukul pion lagi karena benteng sudah melindungi pion. Menteri ke-4, mensentralisasi menteri. Kuda ke-D5. Langsung mengancam pion. Di posisi ini, benteng memukul pion layak dipertimbangkan. Dan inilah langkah terbaik apabila menteri memukul pion. Maka benteng ke-D1 memperkuat benteng satu sama lain. Namun rupanya, kita kembali di posisi ini. Raja ke-H1. Sehingga manuscarsan melanjutkan dengan pion ke-C3. Dengan jelas, mempromosikan pion ke depan. Benteng ke-C2 menghentikan pion. Dan juga dapat bermanufur ke file F. Dan langsung menekan pion lemah F7 ke depan. Benteng ke-C8 melindungi pion. Menteri ke-F3. Dengan jelas, disini juga dengan tempo mengancam pion file F dan juga memperkuat mengancam pion. Menteri ke-A4 langsung mengancam benteng. Benteng ke-F2. Dengan jelas, disini juga menteri melindungi benteng yang ada di baris ke-1. Dan juga memperkuat menekan pion file F. Pion ke-C2 mengancam benteng. Dan juga jelas mempromosikan pion sehingga benteng ke-C1. Dan di posisi ini, langkah yang cukup bagus dari manus kalsen, yaitu dengan benteng ke-C3, teman-teman. Kita lihat, mengancam menteri. Dan menteri tidak dapat berpindah, tetap berada di file F. Oleh karena itulah, menteri ke-E2 memperkuat menekan pion, maka menteri memukul pion. Di posisi ini, raja ke-H2 mengamankan raja. Coba kita lihat, apabila di posisi ini benteng memukul pion, maka kuda ke-E3 mengancam benteng. Benteng memukul benteng, menteri memakan. Dan kita lihat, benteng akan aktif. Langkah terbaik tentunya, kuda harus mundur ke-F3. Maka jelas, benteng ke-D7. Kuda ke-G1. Kuda ke-G4. Langsung mengontrol peta-H2. Dan di sini juga mengancam benteng. Benteng ke-F3. Maka menteri memukul pion. Menukarkan menteri. Menteri menukarkan menteri. Dan di sini mengancam benteng. Benteng ke-F1. Maka benteng ke-D2. Kita lihat, teman-teman, di sini. Tetap ya, manuskalsen lebih baik. Di mana mempunyai ekstra pion. Dan juga jelas, di sini benteng juga mengancam pion ke depan. Dan kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di posisi ini, apapun respon putih, hitam tetap lebih baik. Di sini, raja ke-H2. Dan lagi-lagi, trik yang cukup hebat dari manuskalsen. Coba, teman-teman. Anda pause video ini. Temukan langkah terbaik hitam. Yang merupakan trik di posisi seperti ini. Bagaimana, kawan-kawan? Ya, benar dengan benteng memukul pion. Kita lihat, teman-teman. Di mana setelah raja memakan, menteri ke-A3 memforking. Raja dan benteng. Raja ke-H2, menteri memukul benteng. Dan juga melindungi pion. Permainan masih berlanjut dengan menteri ke-C4. Mencoba untuk meng-counter attack. Maka benteng ke-C7. Mengancam menteri. Dan juga melindungi pion ke depan. Menteri ke-B5. Maka lagi-lagi, teman-teman. Anda pause video ini. Temukan langkah terbaik bagi hitam. Yang membuat putih menyerah di posisi seperti ini. Baiklah, Magnus Carlsen memainkan dengan langkah simpel menteri memukul puda. Yaitu, jelas dengan unggul perwira ke depan. Dan juga mempersiapkan pion untuk promosi. Dan tepat di posisi ini. Nakamura menyerah. Karena jelas, langkah terbaik pion memukul menteri. Maka promosi. Kita lihat di sini. Hitam unggul perwira. Jelas dalam sekarang Grandmaster. Magnus Carlsen lebih baik. Bagaimana kawan-kawan permainan ini? Cukup menarik ya. Dan ini adalah dalam agenda Science Lewis Rapid and Bleach Tournament. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita selalu memberikan Fajl. Selamat menjawab di kolom komentar. Ini dia teman-teman Fajlnya. Temukan langkah terbaik bagi putih dan remis. Putih melangkah dan draw. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar jawaban Anda secara lengkap. Dan kami akan memilih dan mengepin bagi yang benar. Sehingga semua sahabat pecinta catur dapat melihat jawaban Anda. Baiklah kawan-kawan. Demikianlah permainan catur hari ini. Catur terbaru. Catur lunatic update. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini selanjutnya. Mereka kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share teman-teman. Dan jika ada saran ke depan. Silahkan tuliskan di kolom komentar yang positif tentunya. Yang membuat channel ini dapat bertumbuh dan berkembang menjadi channel catur yang lebih baik. Dan mari juga tentunya kita support percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.